Intro Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Yulianri SHMH meninjau langsung pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK Seleksi Bersama Mas Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN tahun 2022. Prof. Yulianri mengatakan pelaksanaan UTBK Gelombang I telah dimulai secara serentak di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menurutnya UTBK ini telah dipersiapkan dengan matang meskipun masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Mengantisipasi penularan COVID-19 pada UTBK ini, protokol kesehatan di kawasan Universitas Andalas diterapkan dengan ketat, seperti melakukan pengecekan suhu tubuh dan penerapan 3M. Untuk Universitas Andalas sendiri, pelaksanaan UTBK ini akan selesai di gelombang pertama, yakni tanggal 17 hingga 23 Mei tahun 2022, dikarenakan jumlah peserta hanya berjumlah 11.398 orang. Untuk Universitas Andalas sendiri, pelaksanaan UTBK ini akan selesai di gelombang pertama, yakni tanggal 17 hingga 23 Mei tahun 2022, dikarenakan jumlah peserta hanya berjumlah 11.398 orang. Ujar Rektor saat meninjau pelaksanaan UTBK sisi pagi pada selasa 17 Mei 2022 di UPT Pusat Bahasa Unang. Lebih lanjut dikatakannya Universitas Andalas menyediakan 24 lokasi ujian yang tersebar di Kampus Limau Manis dan Kampus Jati seperti Labor Komputer Fakultas Kedokteran Gigi dan Dekanat Kesehatan Masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Andalas Prof. Mansyurdin MS mengatakan dan untuk hari pertama jumlah peserta yang mengikuti UTBK sebanyak 1.495 orang yang terbagi dalam dua sesi, yakni sesi pagi 205 orang dan sesi siang 1.290 orang. Sesi pagi berlangsung di tiga lokasi, yakni di UPT Pusat Bahasa, Fakultas Teknologi Informasi, Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Untuk jadwal siang akan berlangsung di Fakultas Ekonomi, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau LPTIK Unan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan. Dari Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Muslimah dan Dian, Humas Protokol Unan melaporkan.